Pada 26 Juli 2023, Jin BTS membagikan sebuah cerita yang mengesankan melalui Weverse. Jin BTS membagikan beberapa foto saat dirinya bersama dengan Sooyeon Winner di kem pelatihan wajib militer. Jin BTS juga membagikan sebuah pesan yang setelah bertemu dengan Sooyeon Winner. Melalui unggahan Weverse, Jin BTS tiba-tiba mengejutkan para penggemar dan netizen dengan foto terbarunya bersama dengan Sooyeon Winner. Sooyeon Winner yang baru saja melaksanakan pendaftaran wajib militer ini telah menyelesaikan masa pelatihannya yang dimana di tempat yang sama dengan Jin BTS. Saat Sooyeon Winner berhasil menyelesaikan masa pelatihannya, Jin BTS memberikan ucapan selamat melalui Weverse. Dengan membagikan beberapa foto kebersamaan mereka saat berada di kem pelatihan yang sama. Jin BTS menuliskan sebuah pesan melalui Weverse yang bertuliskan, Sooyeon Winner, selamat atas penyelesaiannya. Aku bersenang-senang selama enam minggu bersamamu. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik sebagai trainee. Kamu akan melakukan dengan baik dinas militermu dan di unitmu juga. Melihat hal tersebut, para netizen justru salah fokus dengan penampilan kedua artis populer tersebut. Mereka kagum dengan visual tampan dari Jin BTS dan Sooyeon Winner yang begitu terlihat keren dengan seragam tentara masing-masing. Bahkan netizen merindukan kabar dari Jin BTS dan Sooyeon Winner yang saat ini melaksanakan wajib militer. Berikut reaksi para netizen ketika Jin BTS foto bersama dengan Sooyeon Winner di kem pelatihan. Jin tampaknya terlihat lebih mudah setelah melaksanakan wajib militer. Sooyeon Nim, selamat atas kelulusanmu. Tapi Kim Seo Jin sangat tampan. Tembakan dua visual yang tak terduga. Senang melihat Sooyeon Jin. Sangat menyenangkan melihat keduanya baik-baik saja. Tolong lakukan kolaborasi saat keluar nanti. Dua tentara tampan yang ditunggu-tunggu. Jin sepertinya membaik setelah wamil. Sooyeon Nim terima kasih atas kerja kerasmu. Buat teman-teman, jangan lupa komen dan subscribe bagi yang tidak mau ketinggalan informasi apapun seputar dunia K-POP. Sampai jumpa.